Ya pemirsa, aksi unjuk rasa mahasiswa dan masa buruh serta elemen maso lainnya berlangsung hingga Kamis malam. Meski sempat terjadi kericuan, namun aksi masa di depan gedung DPR-MPR Jakarta berakhir kondusif. Ya pemirsa, saat ini di area gerbang masuk, gerbang Pancasila, DPR RI terpantau, demonstran sudah mulai kondusif. Namun sepantauan kami bahwa masih banyak demonstran atau mahasiswa yang masih berada di area lokasi ini. Dan juga memang seperti pemirsa dapat lihat bahwa di belakang saya masih ada apart kepolisian yang bersiaga untuk melakukan penjagaan untuk mengantisipasi bila mana adanya bentroka masa kembali. Dan memang sekitar pukul 5 sore tadi adanya bentroka yang cukup parah seperti pelemparan batu hingga pembatasan jalan. Dan memang hingga saat ini terpantau juga area ini sudah tidak berpagar lagi karena demonstran tadi melakukan perobohan atau pencabutan dari gerbang masuk ini sendiri. Dan memang seperti kita ketahui bahwa aksi demonstrasi ini dilakukan adanya agenda untuk pencabutan revisi Undang-Undang Pilkada 2024. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Irian Syawahudi, ANews melaporkan.